Intro Baru-baru ini di dusun Kedaung Desa Gebaan Kecamatan Sukokabupaten Mojokerto Dihibohkan dengan temuan situs candi yang terpenam di dalam tanah Apalagi pada saat beberapa hari tim ekskavasi menemukan sebuah situs prasasti di dalamnya Semakin membuat heboh para media untuk meliputnya Tidak hanya dari media lokal bahkan nasional ikut meliput temuan prasasti yang ada di Mojokerto ini Kali ini Cak John Channel mempersembahkan Eskavasi Situs Gebaan Mojokerto temuan prasasti dibuat diperkirakan pada tahun 800an Eskavasi Situs Gebaan di dusun Kedaung Desa Gebaan Kecamatan Sukok menginjak masa penghujung penggalian Dari serangkaian eskavasi yang dilakukan tim menemukan sejumlah temuan Di antaranya tim eskavasi berhasil memindai dena situs yang diduga merupakan candi Kemudian struktur kuno tersebut membelakangi puncak pawidra alias gunung penanggungan Hingga temuan prasasti yang memiliki angka tahun jauh sebelum era Majabait berdiri Pamong Ahli Budaya Balai Pelastarian Jakar Budaya Jatim Andi Muhammad Zaid menerangkan Di penghujung Proses eskavasi yang dilakukan tim telah berhasil mengeksavasi 24 kotak gali yang ada di kawasan Situs Gebaan Hingga memunculkan dinding keliling situs berukuran 32 meter persegi Kita sudah identifikasi sudut-sudutnya dan sudah ketemu Tapi pintu masuknya belum karena masih belum kita buka semua Untuk sementara ada beberapa yang sudah kami singkap Salah satunya di sisi timur ini Dini juga menyebut sejauh ini tim arkewalk BPJB Jatim juga sudah mengantongi denah Situs Gebaan Yang diduga kuat merupakan bangunan candi Temuan di lapangan menunjukkan struktur bangunan itu menghadap ke arah timur Artinya struktur kuno itu tidak seperti sejumlah temuan lainnya yang didirikan pada era Majabait Sejauh ini tim ahli epigrafi dari BPJB Jatim belum rampung membaca aksara kuno Secara utuh namun sebagian guratan yang berada pada batu andesit berdiam meter sekitar 80 cm itu menunjukkan angka tahun 800an Segilas angka tahunnya 800 itu masanya Empus Sendok, Raja Kerajaan Medang atau Mataram Kuno eranya sebelum Majabait Penemuan prasasti itu terjadi pada hari keempat eskavasi pada Rabu tanggal 9 Februari 2022 Ketua tim eskavasi BPJB Jatim pada Situs Gebaan Muhammad Ikhwan mengatakan bahwa Prasasti yang ditemukan berbahan batu andesit membesar bagian atas dan meruncing di bagian puncaknya Prasasti ini memiliki tinggi 90 cm, lebar 88 cm dan tebal 21 cm Prasasti ini memiliki tulisan aksara jawa kuno pada empat bagian prasasti Empat sisi itu kan bentuk balok pipinya, itu depan belakang sama samping, jelas Muhammad Ikhwan Pada bagian depan prasasti terdapat 31 baris tulisan aksara jawa kuno Pada bagian kanan terdapat 26 baris Prasasti itu saat ini telah dipindahkan dari Situs Gebaan dalam upaya penyelamatan dan pengamanan Saat ini kami pindahkan ke kantor BPJB Jawa Timur dalam rangka penyelamatan dan pengamanan terangnya Pihaknya masih menunggu hasil epigrafi terkait isi dari tulisan yang berada dalam prasasti Yang telah ditemukan di kawasan cakar budaya nasional Trawulan Isi prasasti ini sedang dilakukan kajian Nah untuk isinya apa, angka tahunya kapan dan dikeluarkan oleh raja siapa Nanti ahlinya yang akan menyampaikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!